Hai assalamualaikum Sobat River kali ini kita akan jalan-jalan sedikit ke media sosial ini ada grup di Facebook namanya Riftenk Paradise the reverse world jadi disini banyak ada 22.000 member yang bergabung di grup ini dan adminnya itu bernama Saint Morgan jadi Saint Morgan ini tiap hari dia mengangkat satu tema yang nanti akan di komentari oleh member-member yang ada di sana Nah salah satu tema yang diangkat ini yang cukup menarik adalah tentang nasihat untuk para pemula yang baru terjun di hobi akuarium laut ini menurut saya ini cukup menarik tema yang cukup menarik karena untuk River River pemula banyak nasihat-nasihat yang bagus yang dikomentari atau dikemukakan oleh River River yang mungkin sudah cukup senior yang sudah menekuni hobi ini cukup lama jadi untuk sobat yang baru terjun di hobi akuarium laut ini bisa dilihat nanti nasihat-nasihatnya seperti apa siapa tahu kan nanti ada nasihat yang memang cukup berguna yang bisa nanti kita aplikasikan di akuarium laut kita gitu Nah ini kita sekarang lihat untuk komen pertama dari Chris Crossborn katanya perhatikan akuarium kamu dan jangan gagal di tiga sampai enam bulan pertama tes dan perhatikan dan jangan overdosis dalam dosing lalu Greg Greg bilang disini bahwa sekarang ini banyak kora-kora foto-foto yang di Photoshop jadi jangan ikut trend seperti itu karena itu bisa bikin kamu bangkrut dan tank kamu itu buat kamu sendiri bukan buat orang lain gitu John Cora bilang jangan masukkan air di akuarium baru kamu karena memang itu adalah segalanya masalah bermulai nah lalu ada Emily disini bilang bahwa bagi yang sebelumnya hobi di air tawar dan ingin pindah ke air laut jangan di cyclingkan air alatnya seperti kamu cycling air tawar karena itu berbeda dan terakhir jangan asal cemplung aja katanya harus search dan research sebelum kamu membeli sesuatu lalu Zak Hey ini bilang tidak ada yang instan jangan beli alat-alat yang murah ganti air dan melakukan tes kit pengetesan maksudnya Andrew James bilang sama beli alat-alat yang bagus baik itu atau dosing skimmer lalu pastikan aquascaping kamu bagus arusnya bagus agar itu bisa menghilangkan detritus lalu Zak Hey nulis lagi nih educate yourself ya dalam dalam ilmu kamu sebelum kamu atau research lah intinya sebelum kamu beli koral ataupun ikan baca buku lihat YouTube itu akan membuat uangmu lebih hemat dan tidak akan membuat hewan-hewannya itu menderita ikan dan koral maksudnya lalu Chris bilang don't do it ya mungkin dia ada trauma mungkin ada trauma di hobi ini jadi sarannya jangan lakukanlah jangan nyemplung ke hobi akuarium laut ini lalu ada Philips ini senior kayaknya go slow nothing could happen fast in red everything ya harus pelan-pelan harus sabar karena di akuarium laut ini tidak akan ada yang hasil yang bagus yang tumbuh dalam semalam gitu jadi segalanya butuh proses jadi jangan masukkan koral langsung banyak tahun pertama itu akan banyak tantangan dan akan lebih mudah jika di satu tahun pertama itu kamu masukin koral-koral yang biasa-biasa jalan aja katanya dan lalu dia menyarankan untuk menonton BRS video itu karena YouTube book live supply nanti bisa dicek disana banyak video-video edukasi lalu ini Edi Herbert menyarankan untuk membaca dan memperhatikan banyak bertanya dan sabar ya sabar lagi lalu sebelum beli sesuatu di lokal Vstore kita harus research dulu manfaatnya baik atau tidaknya lalu ini ada Adam Cooper tetap menyarankan untuk sabar take your time dan segala sesuatu yang mahal itu tidak selalu bagus lalu Marcos Gordi menyarankan jangan beli dotibag yes dotibag itu memang ikan yang galak jadi nggak cocok untuk river pemula Didi Merizen menyarankan untuk kamu peluk uang kamu karena bentar lagi uangnya itu hilang buat beli koral biota dan alat-alat lalu Jason Blito River lain yang tampaknya perustasi jadi dia menyarankan janganlah jangan terjun ke hobi ini Jun Mark menyarankan untuk jangan terlalu di ngabisin waktu kamu karena katanya karena kamu pertama beli satu lalu akan beli lagi yang lain dan kamu akan habisin waktu kamu cuma untuk lihat akuarium kamu katanya gitu akuarium menyarankan untuk selalu membaca kebutuhan ikan yang akan kamu beli dan ikan apa yang bisa kamu pelihara lalu tetap sabar ternyata sarannya Tony Kuhar menyarankan untuk research akuarium yang akan kamu beli dan di ukurannya diperbesar tiga kali lipat katanya lalu ada juga ini untuk menjaga parameter air dan ingat untuk selalu jangan terlalu banyak memasukkan ikan kedalam akuarium kontrol nutrien lakukan ganti air dan kamu akan memelihara SPS segampang memelihara jamur lalu Niel Swan menyalankan untuk memilih akuarium yang pas alat-alat yang bagus lakukan research sabar dan mempunyai pasangan yang tidak keberatan kamu menghabiskan uang kamu untuk akuarium katanya lalu take your time enjoy ya hobi ini untuk dibawa santai bukan panik ya jangan lakukan jangan panik kecuali kamu sudah melakukan tes lalu got a second mortage gadaikan gadaikan rumah kamu atau apapun katanya unless you are doing water change nah kecuali hanya untuk ganti air selain itu jauhkan tangan kamu dari akuarium David Oravek menyarankan jangan terburu-buru lalu Richard Dick menyarankan untuk fokus untuk maintain parameter air dan jangan fokus untuk membeli ikan atau koral kalau kamu bisa lakukan itu yang lainnya itu pasti mudah katanya Scott Adam menjalankan untuk memelihara klinik rio yang bagus karena itu nanti berguna juga ya sobat untuk membasmi lumut dan yang lainnya Jonas Martin tetap sabar passion is keyong grace suffers yes Master Yoda lalu sen pesal apa nih passion 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 ya tetap sabar lalu Nuka Ninik menyarankan untuk don't go cheap it you can more expensive ya jangan menyarankan jangan beli yang murah-murah karena itu akhirnya nanti akan beli yang mahal juga pengalaman saya dulu bikin di skimmer akhirnya beli-beli juga skimmer lalu do something else with your life lakukan nah yang lain lah katanya jangan daripada hobi akuarium laut mendingan keliling dunia mikros hobi river yang stress juga jadi menjalankan janganlah kan Jonathan word bilang turn your back on the addiction and run nah janganlah masuk ke akuarium laut ini karena bikin kamu ketagihan jadi mendingan balik ke arah aja Rick Ainsley bilang kalau itu tergantung dari pasangan kamu katanya kalau mereka happy sama hobi ini ya happy kalau enggak ya masalah lah katanya gitu lanses lans menyarankan untuk dapatkan lotre loto tuh lotre mungkin ya Hai alansomen bilang jangan bilang ke istri kamu harga yang sebenarnya nah ini adalah yang paling sering terjadi ya kita banyak bohong sama pasangan kita ikan harga 500.000 bilang 20.000 padahal kan enggak gitu Jopek bilang don't do it return everything everything now ya mungkin salah satu river yang kapok juga jadi menyalankan janganlah gitu Larkin Baggett menyarankan stay single karena kalau single kan uang milik kita semua ya kalau udah nikah mungkin nanti ya itu tadilah bohong ke istri ke pasangan untuk harga alat-alat atau ikan lalu Mark menyarankan kita untuk ambil uang 100 dollar lalu dibakar kalau misalkan kamu tidak nangis berita oke kamu bisa masuk ke hobi ini lalu Rakesh menyarankan intinya adalah ini adalah hobi yang mahal dan livestocknya pun memerlukan perawatan setiap hari lalu kebutuhan untuk menambah livestock itu bahaya katanya lalu Steve to cross menyarankan untuk lari read 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 and research ya baca baca dan research dan slow sabar katanya don't buy cheap Michael bilang jangan beli alat-alat yang murah Tyler bilang have extra money and extra passion ya kita harus punya uang lebih dan kesabaran yang lebih karena memang ini bukan hobi yang mahal lalu Mike Michael bilang enggak ada orang yang di Facebook itu yang expert katanya tetap kita harus research nah kebutuhan kora atau alat-alat yang bisa kita perlukannya tetap harus research sendiri jangan percaya sama omongan orang lain ishak bilang nasihat yang bisa paling baik yang bisa aku berikan adalah masih bersiap-siap untuk menerima nasihat kamu akan gagal tapi jangan biarkan kegagalan itu menjadikan kamu untuk berhenti lalu Tyson Rich bilang start with a book or two ya kita tetap harus research ya baik baca buku atau lihat-lihat di internet gitu Pavan bilang research and sleep on it yes harus selalu research lalu John Anthony bilang kita harus kuarantin yaitu untuk kuarantin ikan itu perlu memang ya jadi jangan langsung masukin cemplung-cemplung aja gitu Karmin Leonetti bilang bahwa kalau kamu suka uang berarti hobi ini bukan untuk kamu tapi dia menyarankan juga untuk membeli alat yang bagus di awal lalu setelah itu kamu disarankan untuk sabar Carlos Guevara ini salah satu refer yang sempat merasakan pahit manis hobi ini mungkin ya jadi menyarankan kamu untuk balik arah aja lah jangan masuk ke hobi ini sender beker ini panjang nih jangan banyak komplain bahwa ini mahal itu mahal karena memang ini hobi ini adalah mahal kalau misalkan kamu seperti terus ya mulai aja hobi-hobi yang murah lah gitu ya hobi ini bukan ya hobi yang mudah hanya harus terus belajar dan menerima bahwa mungkin livestock kamu biota kamu itu suatu saat akan mati invest di quality product lalu kamu itu untuk mengantisipasi supaya livestock kamu itu tidak gampang mati katanya lihatlah contohlah tank-tank yang bagus yang ada di internet misalkan dan toko-toko yang isinya itu biota-biota yang sehat kalau toko ini tidak kok toko ini kotor lalu dia menesiti kamu dengan apa yang harus kamu lakukan tapi dia sendiri tidak melakukan itu mendingan ditinggalin aja katanya mending cari toko yang lain lalu be aware that you take livestock to take care nah kamu harus komitmen sama biota yang kamu beli katanya gitu karena itulah komitmen seumur hidup yang itu akan membuat hobi kamu sukses ini komen terbaik lah pokoknya asa and jeff miller it's a lot do your research ya tetap kita harus research fish dan the tank are not easy fat ya ikan dan biota segala isinya itu bukan peliharaan yang mudah ikan juga tetap butuh kasih sayang sama seperti kita menyayangi peliharaan seperti anjing atau kucing katanya atau bahkan itu butuh waktu yang lebih anthony donovan tetap menyarankan untuk read dan research sama seperti yang lainnya dan regal read science journal lalu john sticky don ya tetap mungkin salah satu refer yang frustasi joshua parah clarice annerton menyarankan kita untuk tetap sabar lalu paulo pacheco saran terbaik itu jangan terlalu banyak di nanya di media sosial atau kamu akan mendapatkan banyak habu tit sensor mendingan kamu pilih satu orang yang memang akuariumnya bagus dan ikuti tahapan-tahapan yang dilakukan walaupun belum tentu yang dilakukan itu cocok dengan apa yang akan kita lakukan lalu josef menyarankan untuk beli semuanya di awal atau mendingan kamu sabar katanya karena kalau kamu mulai dengan barang-barang yang murah ujung-ujungnya tetap aja beli yang mahal jadi mendingan disetabung dulu aja uangnya michael don do it mickey capley make your thing a planetarium apapun itulah pokoknya jadi dibikin sebagus mungkin akuariumnya chandler nothing good happen fast yes tidak ada sesuatu yang bagus itu terjadi dalam waktu singkat jason wright quarantine passion lalu bert pierce think twice before reacting to isu jangan terlalu termakan isu jangan panik pikir dua kali dulu nah kurang lebih itulah saran-saran dari para senior di media sosial yang mungkin sudah cukup lama mereka berkecimpung di hobi akuarium laut ini tapi dari berbagai macam tadi saran atau nasihat yang diberikan ini saya rangkum beberapa yang paling utama memang mereka menyarankan kita untuk sabar alias jangan terburuburu jadi memang di hobi ini jadi memang di hobi ini itu sabar adalah kunci utama yang paling penting yang river pemula harus lakukan bahkan untuk river yang senior pun memang kadang tidak sabaran juga sih makanya kalau kita bisa sabar dari awal itu akan sangat-sangat menghemat uang kita budget kita sehingga nanti bisa dimanfaatkan betul lalu yang kedua harus banyak search dan research ya itu penting juga jadi sebelum membeli biota ataupun alat-alat kita harus beli dulu positif negatifnya seperti apa dan harus banyak nanya lalu ada yang menyarankan juga untuk beli alat-alat yang bagus karena kalau kamu mulai dari yang murah akhirnya ujung-ujungnya beli yang bagus juga karena nanti seiring pengetahuan kita berkembang akhirnya kita otomatis akan upgrade lah baik itu dari aquarium atau alat-alat yang lainnya lalu tadi ada yang menyarankan stay single yaitu si opsional ya kalau yang udah ada jodohnya kan gimana lagi lalu ya hobi ini adalah hobi yang mahal tadi ada yang menyarankan seperti itu ada yang menasihati bahwa harus siap-siap dana yang cukup besar baik untuk alat-alat atau biotanya lalu ada juga yang menyarankan untuk kuarantin ikan akuarium karantina gitu maksudnya jadi baik untuk ikan ataupun koral jadi sebelum masuk ke menteng kita harus disiapkan akuarium karantina dulu supaya nanti tidak ada penyakit yang terbawa ke akuarium yang utama nah sampai sini dulu untuk video kita kali ini semoga nasihat-nasihat yang tadi sudah dirangkum bermanfaat berguna untuk river-river pemula pada khususnya supaya ada gambaran apa yang harus disiapkan nanti ketika memulai hobi di akuarium laut ini jika sobat merasa terbantu dengan video ini mohon bantuannya untuk di subscribe lalu di like di share sebanyak-banyaknya jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati